Intro Aksi mahasiswa di Jayapura, Papua berujung bentrok yang mengakibatkan 1 anggota TNI dan 3 orang mahasiswa tewas yang diduga meninggal akibat peluru karet serta 20 mahasiswa lainnya luka-luka. Namun untuk memastikan dugaan tersebut, tim DVI Polri akan melakukan otopsi lebih lanjut. Dalam keterangannya, Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa dugaan penyebab meninggalnya 3 mahasiswa tersebut masih dalam pemeriksaan tim DVI Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Sekitar jam 12 jam 1 siang, langsung melakukan serangan secara moyo-busa. mengakibatkan satu rekan kita dari TNI gugur yang mengalami berbagai macam luka benda tumpul maupun luka pacukan. Luka naik di situ juga, langsung melakukan serangan juga kepada anggota BRIMOK yang mengantarkan mereka dari Universitas Ujen menuju ke Expo Jayapura. Dapat serangan tersebut, 6 anggota BRIMOK mengalami luka berat juga. Baik luka benda tumpul, lemparan batu di kepala maupun pacukan senjata tajam. Melihat situasi sekitar kejadian itu sangat mengkhawatirkan baik keselamatan aparat kepolisian maupun masyarakat lainnya. Bantuan dari BRIMOK yang ada di lokasi Teguh langsung melakukan tindakan sesuai dengan perkap 1 tahun 2009 dan perkap 7 tahun 2009 juga melakukan tindakan untuk melumpuhkan para mahasiswa Expo tersebut yang sangat anarkis. Akibat dari tindakan melumpuhkan tersebut, ada tiga yang diduga mahasiswa Expo tersebut mengalami meninggal dunia. Kemudian 20 mengalami luka-luka. Saat ini untuk anggota TNI, anggota Polri, kemudian mahasiswa juga yang mengalami luka dan meninggal dunia sudah dirawat di rumah sakit Kayangkara, Jayapura. Untuk yang meninggal akan dilakukan identifikasi oleh tim DPI dan yang luka-luka tentunya dirawat. Dan sudah diamankan lap 318 mahasiswa yang diduga ikut melaksanakan tindakan anarkis maupun terlibat di dalam kegiatan demo yang sebuah tangan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!